Di negara ini, yang konon adalah negara agraris. Kenyataan bahwa petani merupakan salah satu sosok kemiskinan yang dominan ternyata itu benar. Buktinya penerima BLT terbanyak adalah petani. Petani identik dengan orang yang berada di garis kemiskinan, orang yang hidup tak layak, orang yang pantas dibelas kasihani. Petani adalah pihak yang tidak pernah bisa menang dan selalu kalah. Contohnya, ketika petani membeli bibit, petani ikut harga yang ditetapkan oleh penjual bibit. Begitu pula saat petani membeli pupuk, petani ikut harga yang telah ditetapkan oleh penjual pupuk. Namun ketika petani menjadi penjual, yaitu saat petani menjual hasil panennya sendiri. Lagi dan lagi, petani pun harus kalah. Petani harus ikut harga yang telah ditetapkan oleh pembeli. Padahal petani saat itu yang menjadi penjual. Harusnya petanilah yang menentukan harga jual hasil panennya sendiri. Petani hanya bisa berpasrah dan tidak bisa apa-apa. Di negara yang konon adalah negara agraris ini, kapan petani bisa menang? Mirisnya lagi, dikala petani sedang panen raya, pemerintah malah mengambil kebijakan untuk impor produk pertanian dengan dalih dan bermacam alasan. Pemerintah yang harusnya berpihak pada petani untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan petani, tetapi malah menusuk petani dari belakang. Sungguh menyakitkan, namun sekali lagi petani tidak bisa apa-apa. Jangan salahkan generasi muda yang enggan untuk menjadi petani. Menjadi petani bukan lagi cita-cita yang ingin diwujudkan. Bahkan orang yang saat ini menjadi petani pun tak berniat mendoakan anaknya menjadi petani. Menjadi petani sudah bukan pilihan yang menjanjikan. Mereka lebih mengutamakan cita-cita yang nantinya akan menjadikan mereka hidup lebih layak. Namun, apabila setiap petani tidak lagi menginginkan anaknya untuk menjadi seorang petani seperti dirinya. Lalu siapakah yang akan menjadi petani di masa yang akan datang? Petani menjerit ketika harga pupuk naik. Petani menjerit ketika sawahnya kekeringan dan pusok. Petani menjerit ketika pemerintah impor produk pangan, padahal petani sedang panen raya. Pemerintah seakan berlepas tangan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Ketika pemerintah menaikkan gaji PNS dan mesejahterakan PNS, di saat itulah terjadi kecemburuan sosial yang sangat laten dari petani terhadap PNS. Dan kecemburuan itu diungkapkan melalui keinginan petani supaya anak-anaknya telah menjadi seorang PNS, yang lebih diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah. Paradigma yang berkembang ini tentunya tidak begitu saja tercipta. Hal ini ditelurkan karena para petani merasakan pahit dan susahnya menjadi seorang petani, apalagi harus dihadapkan dengan persaingan hidup yang semakin tinggi. Kehidupan menjadi petani tidak lagi menjadi pilihan. Sungguh ironi memang jika negara agraris seperti ini kekurangan petani, dikarenakan pemerintah sendiri yang kurang berpihak pada petani. Petani adalah pahlawan pangan. Petani adalah garda terdepan bagi pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan. Tidak bisa dipungkiri keberadaan petani sangatlah dibutuhkan. Petanilah yang menghidupi lebih dari 230 juta penduduk Indonesia dengan produk pangannya. Bagaimana jadinya jika Indonesia tanpa petani? Ketika negeri yang subur gemari pahlawan jinawi, justru pemerintahnya sibuk dengan tendensi politik masing-masing partainya. Pemerintah tak berdaya disetir oleh oknum-oknum berkepentingan. Akibatnya mengesampingkan dan terkesan tidak peduli dengan kesejahteraan sang pahlawan pangan. Ketika pemerintah saja tidak peduli dengan nasib dan kesejahteraan petani. Salahkah jika generasi muda endan menjadi petani? Tapi bagaimanakah nasib bangsa ini nanti? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!